Tim Nasional Gulat Putri Indonesia berhasil mendulang 5 medali untuk kontingen merah putih pada SEA Games 2023, Kamboja, Senin 15 Mei 2023. Dari 5 perolehan medali tersebut, satu merupakan medali emas dari pegulat putri Mutiara Ayu Ningthias di kelas 53 kg. Sementara itu tiga perak masing-masing diraih oleh Chandra Marimar di kelas 55 kg, Karismatantri Herlina di kelas 62 kg, dan Faradisa Septi Putri Hidayat di kelas 76 kg. Kemudian untuk berumbu didapatkan oleh Anissa Savitria di kelas 50 kg. Karena saya mikir perjuangan saya selama ini kan, saya sudah berlatih, saya sudah ya ibaratnya meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, saya harus kasihan terbaik untuk mereka. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, PBPGSI Trimedia Panjaitan, menilai para pegulat sudah tampil maksimal, terlepas dari ambisi yang membuatnya terburu-buru menyelesaikan pertandingan. Trimedia berharap para pegulat bisa mengontrol emosi dan energi saat berhadapan dengan lawan di atas ring. Hari ini kita dapat putri semua ini, kita dapat satu emas, tiga perak, dan satu perumbu. Nah besok masih ada lagi lima kelas putra yang dipertandingkan mudah-mudahan bisa memperoleh medal lima sehingga membantu bisa mempertahankan tiga besar ranking Indonesia. Dengan prestasi gemilang di SEA Games 2023 Kamboja, Trimedia berharap para pegulat nasional bisa dipersiapkan lebih baik, agar dapat mengikuti kejuaraan-kejuaraan mendatang di berbagai tingkat. Terima kasih telah menonton!